Hai guys dengan Fahri disini jadi di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada kalian tentang satu berita yang cukup viral ya di hari ini ataupun dari kemarin cukup viral dimana ada salah satu channel YouTube ataupun akun YouTube yang bernama calon sarjana itu sudah di takedown ataupun telah dihapus oleh pihak YouTube dimana channel merupakan channel yang bagus kemudian banyak memberikan informasi-informasi yang bermanfaat namun mengapa channel calon sarjana itu di takedown ataupun dihapus oleh YouTube namun sebelum kita masuk ke beritanya ataupun informasinya lebih dalam bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini silahkan kalian subscribe silahkan kalian like silahkan kalian share jika memang kalian suka channel ini dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update-update terbaru video dari channel ini ya seperti yang saya katakan di awal tadi disini saya akan membahas ataupun memberikan informasi kepada kalian tentang satu berita yang lagi viral yaitu tentang channel calon sarjana yang di takedown ataupun dihapus oleh pihak YouTube jadi mungkin buat kalian yang saya rasa kalian tahu semua ya channel calon sarjana karena channel calon sarjana memiliki subscriber yang cukup banyak yaitu sekitar 13 jutaan kemudian informasi-informasi yang dimuat ataupun konten-konten yang dimuat di channel tersebut tuh sangat menarik kemudian memberikan banyak informasi ataupun manfaat buat kita ya selaku penikmat YouTube namun kenapa dengan channel yang sudah sebesar itu dengan jumlah subscriber yang yang sudah sebanyak itu 13 juta lebih dan viewnya sudah jutaan kenapa channel calon sarjana dihapus oleh YouTube jadi kita ketahui bahwa di tahun 2019 kemarin YouTube mengeluarkan peraturan yang sangat ketat dimana YouTube sangat melarang bagi konten kreator ataupun pemilik channel akun-akun YouTube untuk mengupload video-video ataupun membuat konten yang melanggar hak cipta dimana kita ketahui bahwa channel calon sarjana itu membuat video dengan mengambil cuplikan cuplikan ataupun video-video yang sudah ada kemudian mereka jadikan satu informasi sesuai dengan apa ya sesuai dengan judul yang mereka ingin sampaikan kepada penontonnya jadi banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan sebenarnya di channel YouTube calon sarjana namun itu tadi kita kembali ke peraturan YouTube dimana kita sebagai konten kreator tidak boleh mereupload ataupun mengkopas video dari channel orang lain kemudian kita buat satu video walaupun kita sudah mengeditnya sedemikian rupa sebagus mungkin dan tidak sama dengan dengan video yang telah kita ambil dari channel lain itu YouTube akan tetap mendeteksi bahwa kita mengambil video ataupun copyright terhadap pemilik dari video aslinya jadi kenapa saya ingin men-share ataupun membuat video tentang channel calon sarjana yang di take down oleh YouTube karena ada satu pelajaran yang bisa kita kita ambil disini Hai pelajaran itu adalah walaupun kita membuat satu kreasi membuat satu kreativitas Hai itu harus dari apa ya dari dari kita sendiri tanpa harus kita mengambil kreasi orang lain kemudian kita buat sama dengan kreasi orang tersebut jadi menurut saya sejelek-jeleknya video kita bagi konten kreator khususnya pemula setidak bagusnya kita dalam proses pengeditan video namun ada kepuasan tersendiri ketika kita membuat video itu dengan usaha kita sendiri dibandingkan kita mengambil video orang kemudian yang kita edit sedemikian rupa bagusnya tetapi ada ada rasa tidak puas karena itu bukan sepenuhnya hasil kreasi kita ataupun hasil kreativitas kita jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari berita yang viral dimana channel YouTube calon sarjana itu di take down oleh pihak YouTube jadi untuk membuktikan kepada kalian bahwa channel calon sarjana ini di take down kita coba buka Google Chrome ya kemudian kita cari Hai sosial black Hai Oke kemudian kita pilih yang ini Hai jadi di website sosial black ini kita bisa melihat ataupun mencari channel-channel YouTube berdasarkan nama di website ini coba kita cari calon Hai nah disini kita tidak menemukan channel YouTube calon sarjana yang memiliki 13 juta subscriber lebih disini ada beberapa channel YouTube bernama sama calon sarjana namun ini bukan bukan akun asli ya karena kita bisa lihat sendiri untuk ke subscribernya ini ada yang 0 ada yang ke-5 yang 431 subscriber nah sedangkan kita ketahui bahwa channel youtube calon sarjana itu memiliki 13 juta subscriber disini membuktikan bahwa benar-benar channel youtube calon sarjana itu di tag down oleh youtube sangat-sangat disayangkan sekali karena dengan jumlah subscriber seperti itu 13 juta kemudian view nya jutaan kita tidak bisa menafik bahwa pendapatannya pun pasti besar disini kita lihat di sosial tidak muncul untuk nama calon sarjana yang akun realnya itu karena sudah dihapus oleh pihak youtube kemudian kalau kita masuk di youtube kita cari calon sarjana nah disini tidak kita ketemukan ataupun kita tidak dapatkan channel youtube calon sarjana yang asli karena sudah dihapus banyak sekali ya berita-berita yang lagi viral mereka angkat seperti dihapusnya channel youtube calon sarjana jadi banyak yang memuat berita ini oke mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian sekali lagi kita bisa ambil pelajaran yang sangat-sangat bermanfaat dari dihapusnya dari dihapusnya channel youtube calon sarjana jadi kita ambil sisi positifnya dan kita buang sisi negatifnya jadi berkreasilah kalian sesuai dengan keinginan kalian jati diri kalian tanpa harus meniru ataupun menjadi orang lain baiklah terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa sekali lagi saya mohon dukungannya untuk kalian semua agar dapat mendukung channel saya agar kedepannya channel ini bisa bermanfaat juga buat banyak orang dengan cara kalian klik subscribe kemudian kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika nanti channel ini mengupload video yang baru kalian bisa mendapatkan notifikasinya jadi saya mohon untuk dapat membantu mengembangkan channel ini karena tanpa kalian channel ini pasti tidak akan berkembang sekali lagi mohon bantuan agar channel ini bisa menjadi channel yang dapat bermanfaat buat banyak orang baiklah terima kasih semoga informasi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat kurang lebih yang saya minta maaf sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati